Intro Halo, ketemu lagi. Di video kali ini saya mau bahas smartphone yang bikin saya excited banget untuk nge-review-nya. Ini adalah sequel terbaru dari smartphone yang saat ini jadi daily driver saya, yaitu OnePlus 8 Pro. Kali ini flagship terbarunya OnePlus terasa agak beda karena dengan PD-nya dia mengembar-gemborkan kerjasama kolaborasi tuning kamera dengan produsen kamera premium Hasselblad. Banyak yang agak kecewa karena OnePlus sepertinya belum bisa deliver janji atas kolaborasinya dengan Hasselblad. Di sisi lain saya ngerasa smartphone ini masih sangat menawarkan paket flagship Android terbaik yang bisa Anda beli di pasaran sekarang. Inilah OnePlus 9 Pro with Hasselblad dan kenapa saya begitu suka dengan hape ini. Intro Meski saudaraan dengan Oppo dan Vivo, saya ngerasa OnePlus tuh selalu... punya cara sendiri untuk menampilkan ciri khasnya, sehingga stand out di antara keluarga BBK Group yang lain. OnePlus 9 Pro ini memiliki desain yang cantik, meskipun secara subjektif menurut saya ya, ini tuh lebih menarik dan lebih punya ciri khas di OnePlus 8 Pro dibandingkan yang sekarang. Kalau OnePlus 8 Pro Green yang saya punya memiliki finishing matte yang memancarkan hijau terang, OnePlus 9 Pro yang sekarang ini warnanya lebih kalem. Warna hijaunya tuh sedikit lebih gelap dan ala-ala hijau tua army yang boleh saya katakan ada kemiripan dengan hijaunya 11 Pro Max. Tapi hijau tuanya ini lebih terasa pas dan kental warna hijaunya daripada 11 Pro Max Midnight Green yang hijau tuanya tuh agak tipis gitu warnanya dengan grey. Secara dimensi ini masih mirip banget dengan OnePlus 8 Pro, namun kalau diperhatikan benar-benar 4 sudutnya tuh sekarang lebih membulat lagi rasionya dibandingkan dengan 8 Pro yang terlihat sedikit mengkotak ternyata. Uniknya layarnya ini tipikalnya sedikit tinggi, jadi sebenarnya cukup nyaman dipegangkan dengan satu tangan. Layarnya juga masih berdesain edge di tepi kanan-kiri yang membuat saya yang tim layar edge pun sumeringah memandangi desainnya. Overall, semua aspek kemewaan flagship ini disajikan dengan baik banget, hampir tidak ada komplain. Kalaupun saya harus nitpik alias rewel, saya berharap desainnya bisa lebih baik lagi dari ini mengingat desain OnePlus 8 Pro tuh sangat mengesankan buat saya. Kalau nggak karena logo hasil belah di belakang ini sih mungkin kerasa agak kurang kreatif desainnya ya. Meskipun ya desain adalah selera, ya so your judge may vary ya. Kualitas layarnya dapat dirangkum dengan satu kalimat, top notch. Layar 8 Pro yang sudah sangat memanjakan di versi tahun lalu, kini disempurnakan lagi dengan teknologi LTPO yang secara dinamis mampu menyesuaikan refresh rate layar dengan pintar. Sehingga membuat layarnya mampu menekan konsumsi daya dengan lebih optimal. Resolusi tinggi Quad HD Plus dipandungkan dengan layar 120Hz-nya terasa nikmat banget. Layar terang 1300 nits, salah satu tipikal layar yang sangat memuaskan untuk menikmati konten. Memakai jerauan terkini Snapdragon 888 dengan varian RAM 12GB dan internal 256GB, saya rasa spesifikasinya udah jelas lini teratas dari flagship Android 2021. Sempat dilanda isu termal, tapi saya ngerasa suhu di OnePlus 9 Pro ini masih relatif terjaga untuk aktivitas intensi varian. Di sektor UI, Oxygen OS masih menjadi pembeda utama yang membuat saya dan pengguna OnePlus tetap setia memakai OnePlus. Memang bikin nggak bisa move on satu ini, Oxygen OS ini. UI-nya bener-bener clean ala stock Android, super responsif, namun kekayaan fiturnya nggak kalah dengan custom UI lain seperti ColorOS, Funtouch OS, dan MIUI. Dia tetap mempunyai banyak fitur personalisasi, namun level custom fiturnya ini mampu dijaga dengan takaran yang pas. Jadi fiturnya tuh nggak beleberan kemana-mana dan takarannya pas aja gitu. Menyenangkan banget kembali memakai Oxygen OS setelah saya berkelana kesana kemari memakai smartphone dengan beragam custom UI lain. Feels like at home gitu, nyaman banget. Ditambah 120Hz-nya ini bener-bener gila sih, smooth banget nggak ada obat beneran. Buat kamu pemakai OnePlus tentu paham lah ya dengan emosi dan perasaan saya ini. Nikmatnya kayak gimana tuh paham gitu. Kualitas audio sih straightforward aja, bagus gitu. Tidak ada fitur macem-macem, hanyalah tata suara dual speaker berkualitas yang bisa diandalkan untuk menikmati multimedia. Saya relatif puas sih mendengarkan alunan musik dan dentuman efek suara dalam film yang saya tonton. Baterai berkapasitas 4500 mAh di 9 Pro ini terasa cukup lumayan di pengalaman pemakaian saya. Namun sesungguhnya ketahanan baterainya ini sedikit menurun dibandingkan 8 Pro. Meskipun dalam kategori di atas rata-rata ya, masih bagus banget. Tapi warp charging 65W ini cepet banget loh ya, cuman butuh sekitar 30 menit doang dari 0-100%. Jadi kupikir soal ketahanan baterai ini dibayar impas dengan cepatnya proses ngecas. Membawa beban logo Hasselblad di bodi belakang dengan begitu percaya diri, ekspektasi publik tentunya sangat besar. Padahal ini adalah kolaborasi pertama OnePlus dan 9 Pro adalah racikan pertama dalam kerjasama OnePlus dengan Hasselblad ini. Di mata saya, kamera OnePlus 9 Pro sendiri sudah mampu menawarkan peningkatan dari 8 Pro dalam hal ketajeman, dynamic range, dan memang visual tuning color-nya lebih menyenangkan di 9 Pro. Namun ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki OnePlus seperti konsistensi warna dalam berbagai scene foto, skin tone yang menurut saya masih kurang begitu pas. Kadang saya ngerasa spektrum warna hijau juga agak berlebihan ketika foto objek orang. Meski dalam kasus saya pribadi jarang banget sih foto objek orang, jadi minusnya ini nggak bener-bener saya rasakan dalam penggunaan harian. Dalam argumen versus top flagship, memang bisa dipahami kalau OnePlus 9 Pro ini dirasa belum mendeliver climb besar soal kameranya. Kita semua berpikir kalau kerjasamanya ini bakal mengguncang top 2 atau top 3 kamera teratas, atau bahkan menjungkalkan kamera pemuncak gitu. Ya memang belum sampai ke sana sih. Namun percayalah kualitas kameranya sendiri ini sudah sangat mumpuni, sulit untuk dikomplain, dan peningkatannya udah terasa dari OnePlus 8 Pro yang saya pakai sehari-hari. Saya ngerasa sih ini udah masuk lah dalam top 5 kamera terbaik untuk tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oneplus 9 Pro, what a damn good smartphone overall. Sebuah smartphone yang masih sangat menyenangkan dipakai, seperti OnePlus yang sudah-sudah, hampir nggak ada yang bisa saya komplain di real life penggunaan saya. Sebuah paket lengkap dari smartphone premium dengan hardware yang epic dan software yang begitu matang. Namun pantaskah di label harga yang dipasang, saya beli di marketplace di versi 12.256GB ini dengan harga 15 jutaan, dengan kondisi non-resmi. Di dalam negeri banyak banget alternatif yang tak kalah menarik, seperti Mi 11, Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21, iPhone 12 yang juga bermain di rentang harga yang segini juga. Memang agak sulit merekomendasikannya ke siapapun, tapi percayalah, jika kamu tertarik mencoba OnePlus 9 Pro, atau kamu seorang pemakai OnePlus sebelumnya, saya pikir OnePlus 9 Pro sangat layak untuk dicoba. It's just a joy to use. Terima kasih telah menonton!